Perjumpaan dengan Tuhan harus membawa bahagia Dokter bilang, kalau kita bahagia Otak kita memproduksi hormon serotonin dan endorfin Udah kamu bener aja, saya salah ngomong juga gak tau Hormon apa itu? Hormon gembira Hormon gembira Dan gembira, bahagia adalah obat yang paling manjuk dan paling murah Sarapnya sederhana Orang paling panjang umur itu kan orang gila Kehujanan, kepanasan, sehat walafiat Bapak ibu majelis baru kena hujan sedikit, bikin surat Kasih pendeta, no ain dong, no ain Didoain sama pendeta, didoas apa? Amin, besok masuk rumah sakit Orang gila gak pernah didoain Pernah tidak? Doa sakat, doain orang gila Sehat terus Because happy Tapi mereka over happy Apa yang mau dicitrakan oleh Kristus adalah yang pertama Perombakan Mental, tabiat, pikiran, akal Bukan sekedar yang fisik Maka kekudusan adalah mengubah 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 apa yang menjadi tabiat Bukan cuma menerjemahkan apa yang kita dengar Dari firman kepada kehidupan Tetapi juga mengubah diri Perubahan itulah menjadi satu kekuatan yang luar biasa Karena itu, saudara-saudara Ini nyambung lagi sisi toham Tiga tahun Tiga tahun Dia di Tahuna, di Sangir Daerah kami Dia berdoa itu ada Selama tiga tahun, doanya itu ada Apa isinya? Tuhan, pindahkan aku ke Menabung Doa makan Jam tiga, siap, makan, dikecamakan Bupati Gubernur ada Dia berdoa Mari kita berdoa Tuhan, pindahkan aku ke Menabung Doa makan Istrinya masuk rumah sakit ICU Berdoa Tuhan, pindahkan aku ke Menabung Istrinya bilang Kenapa kau berdoa begitu? Hei, kalau di Menabung rumah sakit itu lebih besar Kemungkinan selamat lebih banyak Anaknya orang tahu 17 tahun Mau minta bikin disco kampung Bikin Saratnya satu Apa? Ambangmu buka dalam doa Anaknya udah tahu Dua model bapaknya Tapi daripada disco gak jadi Sebelum disco Bapaknya berdoa Anak muda udah ngumpul semua Geket Paca mata hitam Padahal tengah malam Sebelum kita Berdisco Mari kita berdoa Semua anak muda sudah cari Doanya pasti Jadi begitu dia berdoa Mari kita berdoa Semua tutup mati Belum sempat Si Tuhan Semua kera Tuhan Pindahkan aku Tiga tahun Pak Ibu Doanya cuma itu aja Gak kayak kita Ya Tuhan Dalam kelam Kabut malam Buat puisi Tunggu ke doa Tiga tahun Doanya cuma itu Tiga tahun SK Mutasya Si Tuhan Baca Penempatannya Setep Tiga hari Tiga mampu Kaget dia Kenapa Tempat barunya Kepala Pengadilan negeri Jakarta Baru Dan ini kisahnya Masuk rumah baru Di negeri grogo Rumahnya gede Kolam renangnya Tiga Buat kucing guda Buat kucing gudak Buat kucing gudak Saya tanya Amang Temanya apa Cuma satu Amang berdek Apa Tuhan memberi upi Dari yang saya miliki Dan you have To deliver Amin Anak-anak dong yang dilakukan Tuhan Beri upi Dari yang saudara Miliiki Keyakinan seperti itu Yang mau menjadi Jalan Kristus Sebuah keyakinan Yang menyerobos Menembus Sekat-sekat fisik Sekat-sekat Formal Yaitu Kesanggupan kita Untuk Menterjemahkan Kebahagiaan Tuhan Orang yang bahagia Itu Wah Jalan langit Asam murah Lewat Darah tinggi Stabil Gula Nggak naik-naik Tapi kalau Kurang bahagia Itu jalan berhenti di sini Berhenti di sini Besok Malam Karena itu Etos Jalan Kristus Adalah Bagaimana Pengkudusan diri Itu bukan sekedar Berhidupan baik Nggak mau Ngomong-ngomong Kotor Bukan sekedar itu Tetapi Menerjemahkan Pikiran Allah Yaitu Sanggup Mengalami Kristus Dalam kebahagiaan Karena itu nyanyi Dibilang Dua kali berdoa Oleh Agustus Kalau buat saya Nyanyi itu Berkali-kali berdoa Berdoa cuma satu Karena nyanyi itu Perulangan doa Makanya orang bisa Sehari semalam Hanya dengan menyanyi Itu sebabnya Pada Minggu Prapaska ini Pengkudusan diri Karena firman Tuhan Bukan cuma firman Tuhan Yang ada Tetapi Diri kita Menjadi bagian Dari Penterjemahan Kristus Itu sebabnya Saudara-saudara Kalau orang Yang Berada di jalan Kristus Dan dia pakai Pikiran Tuhan Tidak ada Yang tidak mungkin Kalau lagu Bisa bilang Bagi Tuhan Tak ada Yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang Tak mungkin Maka bagaimana Membuat Yang tidak mungkin Itu menjadi mungkin Lalu kita pakai Pikiran Kristus Maka kita akan berkata Tidak ada yang tidak mungkin Guru sekolah Guru sekolah minggu cerita Anak-anak Guru sekolah minggu cerita Lu jangan tengah Temir aja Guru sekolah minggu cerita Anak-anak Waktu Tuhan Yesus Berjaran Banyak orang Bergodong-bodong Ada satu orang Cebol Pendek Kecil Gak bisa Dia Tuhan Dia naik Di atas pohon Dia naik Di atas pohon Tuhan Yesus Lihat Dia di atas Tuhan panggil Matius Turun Yang cerita Siapa Kan yang lagi cerita Gua Yang mudah Tidak cerita Silahkan Yang cerita Kan Pak Pendek Ya Ini lagi cerita Guru Ngajar Ada orang naik Dipanggil Matius Turun Dia tahu Dia salah Dia tahu Dia salah Tapi Tidak teranggir Diomongin Tapi dia bilang Maaf Ibu guru Salah Kan ketahuan Gak intern ya Apa yang harus dia Dia tahu Jalan luarnya Waktu anak-anak semua Tidak Bukan Matius Bu Guru langsung bilang Ibu tahu Anak-anak Itu bukan Matius Makanya Disuruh Turun Kenapa Disuruh Turun Anak-anak Mas A creator Ru vant Sat Ash